Galian C di Kelurahan Air Batu, Talang Kelapa mulai resahkan warga. Pasalnya aktivitas galian mulai mengancam kawasan permukiman warga. Warga DRT 11 dan 12 Kelurahan Air Batu, Jambatan Talang Kelapa, Banyuasin mulai merasa resah akibat aktivitas galian C yang mulai mengancam kawasan permukiman penduduk. Warga menilai galian tanah yang dilakukan penambang saat ini sudah di atas batas kewajaran. Kerusakan alam akibat galian sudah tidak dapat ditoleransi. Meski saat ini sudah dipasang tembok pembatas, namun warga khawatir memasuki musim hujan tanah galian dapat menyebabkan longsor. Sebagian warga bahkan terpaksa menjual lahan dan rumah mereka kepada pihak penambang. Saat ini pun sejumlah rumah sudah dilakukan pembongkaran. Terusik dan terancam istilahnya itu. Karena ada galian tanah-tanah longsor, seperti lihat di belakang kan galian itu kayak gitu. Itu termasuk galian C. Dampaknya kepada masyarakat gimana Pak? Dampak pada masyarakat, masyarakat kayak terusik terus dia tuh bingung. Gimana akibatnya kalau masalah galian itu enggak berhenti. Dampaknya ini bisa menimbulkan kekhawatiran ini. Longsor. Kemudian rumah juga kalau musim hujan sudah pasti warga tuh khawatir. Was-was. Nanti seperti jadi di Dampung Selatan itu loh. Kalau ini diteruskan sampai ke depan situ loh. Habis desa kami. Habis RT kami. Meski saat ini pemukiman warga terkepunggalian, namun sebagian warga masih tetap bertahan di kediaman mereka. Warga berharap pemerintah turun tangan dan menghentikan aktivitas galian C yang memang sudah dinyatakan tidak layak dilakukan di wilayah Sukomoro, Air Batu, dan Pasar Putih sejak tahun 2009. Dari Banyu Asin Muhammad Rizad Falepi, INews, melaporkan.